Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan pesan fx jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain di dunia kripto baik anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor saya persilakan untuk mampir nongkrong-nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto untuk menikmati hidangan berupa update info-info terbaru seputar perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia kripto kemudian bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih awal daripada penayangan reguler silahkan join di membership maka kita akan dapatkan fasilitas berupa update informasi lebih dahulu daripada penayangan reguler oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang membangun nilai dari pi network nilai coin pi melalui ekonomi organik dalam ekosistem jaringan pi teman-teman jadi dalam lanskap mata uang digital dan teknologi blockchain yang terus berkembang jaringan pi ini muncul sebagai pemain inovatif yang menawarkan pengguna peluang untuk menambang dan mendapatkan token pi salah satu strategi utama untuk memaksimalkan nilai dari token pi itu terletak pada membangun ekonomi organik yang kuat di dalam ekosistem jaringan pi network teman-teman jadi di video ini kita akan mengupas detail tentang bagaimana meningkatkan nilai dari coin pi melalui prinsip-prinsip ekonomi organik kemudian memberikan wawasan berharga dan tip praktis teman-teman untuk benar-benar memahami konsep membangun nilai pi melalui ekonomi organik penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya teman-teman jadi ekonomi organik itu dibangun di atas kepercayaan, kolaborasi, dan penciptaan nilai bersama ini menekankan keterlibatan yang jujur, partisipasi aktif, dan kontribusi bermakna dari anggota jaringan dengan memupuk rasa komunitas dan saling ketergantungan ekosistem jaringan pi dapat memanfaatkan kekuatan usaha kolektif untuk meningkatkan nilai dari coin pi kita akan berbicara tentang memanfaatkan penambangan secara bersama-sama teman-teman jadi penambangan bersama ini menjadi dasar dari ekonomi organik jaringan pi ini mendorong pengusaha atau para pengguna atau para pionir untuk menggabungkan usaha penambangan mereka yang mengarah pada distribusi token pi yang lebih adil penambangan kolaboratif tidak hanya memperkuat keamanan jaringan tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan komitmen di antara pengguna dengan berkontribusi pada sumber daya komputasi pengguna secara aktif berkontribusi pada pertumbuhan nilai pi dan kita lihat ini usaha penambangan bersama telah dilakukan oleh para pionir yang ada di Vietnam dan ini diangkat oleh Binan teman-teman jadi media yang dimiliki oleh Binan ini membahas tentang penambangan pi yang biayanya lumayan teman-teman sekitar 250 ribu USD itu di Vietnam dan bagi teman-teman mungkin yang tahu berapa biaya kira-kira untuk penambangan pi yang ada di Indonesia silakan komen di kolom komentar kemudian kita akan berbicara tentang memberdayakan pemvalidasi node teman-teman jadi pemvalidasi node ini memainkan peran kunci dalam memvalidasi transaksi dan menjaga integritas jaringan pi memberdayakan individu-individu menjadi pemvalidasi node tidak hanya meningkatkan keamanan jaringan tetapi juga memberikan insentif untuk partisipasi aktif pemvalidasi diberi imbalan atas kontribusi mereka mendorong ekosistem yang berkelanjutan di mana penciptaan nilai bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan kemudian kita akan berbicara tentang mengembangkan aplikasi yang beragam teman-teman jadi memperluas berbagai aplikasi dalam ekosistem jaringan pi network ini dapat secara signifikan meningkatkan nilai dari coin pi dengan mendorong pengembang atau developer untuk membuat aplikasi yang inovatif dan praktis yang menggunakan token pi ekosistem menjadi lebih serbaguna dan menarik dari perdagangan elektronik hingga keuangan terdesentralisasi aplikasi-aplikasi yang beragam ini bisa menarik pengguna dan meningkatkan permintaan terhadap token pi kemudian untuk meningkatkan harga dari pi teman-teman itu kita bisa memfasilitasi transaksi antar sesama atau antar pionir memungkinkan transaksi antar sesama yang lancar dalam ekosistem jaringan pi ini akan mendorong aktivitas ekonomi dan memperkuat ekonomi organik teman-teman pengguna dapat saling menukar barang, jasa, atau token pi secara langsung menghilangkan perantara dan mempromosikan ekonomi berbasis kepercayaan pertukaran atau barter antar sesama ini tidak hanya memperkaya pengalaman pengguna tetapi juga mendorong pertumbuhan nilai organik dari coin pi kerangka tata kelola yang kuat juga memastikan bahwa ekosistem jaringan pi berkembang secara berkelanjutan dan transparan dengan memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan ekosistem menjadi lebih demokratis dan responsif tata kelola yang transparan ini akan membangun kepercayaan dan keyakinan yaitu elemen-elemen penting untuk memupuk ekonomi organik yang berkembang teman-teman kemudian yang paling fundamental kalau menurut saya teman-teman yang paling penting itu adalah mengkurasi sumber daya pendidikan tentang dunia blockchain teman-teman jadi memberdayakan pengguna dengan pengetahuan tentang teknologi blockchain mata uang kripto dan jaringan pi ini akan meningkatkan kemampuan para pionir untuk membuat keputusan yang terinformasi teman-teman jadi dengan menyediakan sumber daya pendidikan yang komprehensif ekosistem memupuk komunitas peserta yang mendapatkan informasi secara update dan terlibat secara langsung di dalam jaringan penetwork pionir atau para pengguna yang teredukasi lebih mungkin berkontribusi dengan makna pada ekonomi organik artinya disini harus ada sumber daya atau edukasi yang luar biasa teman-teman karena orang yang terdidik pada saat terlibat dalam sebuah ekosistem itu akan sangat berbeda jauh dibanding orang yang tidak mengerti jadi disinilah pentingnya mengkurasi sumber daya pendidikan untuk meningkatkan nilai dari token payo teman-teman jadi kesimpulannya teman-teman dalam lanskap mata uang digital yang terus berkembang jaringan pay menonjol sebagai platform yang menekankan penciptaan nilai secara organik teman-teman jadi dengan membudayakan ekonomi organik melalui penambangan bersama memberdayakan pemvalidasi node mengembangkan aplikasi yang beragam dan mempromosikan tata kelola transparan ekosistem jaringan pay memiliki potensi untuk meningkatkan nilai dari token payo secara organik teman-teman saat pengguna terlibat berpartisipasi dan bekerja sama nilai jaringan payo dipastikan akan berkembang menciptakan masa depan dimana penciptaan nilai terdesentralisasi berada di pusat pertumbuhan ekonomi oke teman-teman demikian update informasi ini semoga bermanfaat dan menambah literasi serta wawasan bagi kita semua sekian dari saya Assalamualaikum Wr Wb 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 Assalamualaikum Wr Wb